Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, resmi hadir di Indonesia nih brosis, skutik Maxi EV baru berdesain super keren siap geser pasar Yamaha NMAX dan Honda PCX nih. Kerennya lagi, motor baru ini karya anak bangsa loh, jadi meskipun terbilang canggih, harga yang ditawarkan pastinya bisa lebih terjangkau dari skutik lain di kelasnya. Sebelum kita bahas teknologi dan fitur dari skutik keren satu ini, kita bahas mulai desain depannya dulu ya brosis. Mulai dari fairing depan terlihat sangat sporty, dengan lekukan-lekukan yang tajam serta aerodinamis. Selain itu, tarikan desain pada bagian dual headlampnya juga memiliki tarikan yang tajam serta dengan pencahayaan dan DRL LED pastinya. Beralih ke bagian panel instrumennya, tampil dengan desain yang mewah dan sporty, dikarenakan sudah menggunakan panel full PFT cukup lebar. Menariknya lagi pada skutik Maxi EV ini, bisa terhubung dengan smartphone pengendara juga brosis dengan menggunakan aplikasi MyAlpha. Lanjut di bagian dashboard depan juga dibekali kompartemen penyimpanan barang, dan juga terdapat slot USB charging dan juga slot charging untuk motor ini sendiri. Selain itu, pada bagian bawah joknya, sayangnya meski memiliki bagasi yang cukup lebar, tapi tidak terlalu dalam brosis. Untuk suspensi, pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci serta ban 110x80 dan sistem pengereman jakram dan kaliper dari Nisi. Sedangkan di belakang menggunakan single swing arm velg 14 inci dan ban 140x80 serta sistem pengereman belakang jakram juga. Hadir di segmen skutik EV pada motor berlabel Alfa Servo ini, dibekali baterai litium berkapasitas 73,8V 24Ah, di mana motor ini memiliki tenaga sebesar 9,8 kW pada 3.700 RPM dan torsi 53,3 Nm pada 1.342 RPM. Lalu untuk jarak tempuhnya sendiri, mampu menempuh jarak sejauh 125 km dengan 2 baterai terisi penuh yang memerlukan waktu pengisian selama 4 jam. Hadir dengan desain yang agresif dan fitur canggih, skutik Alfa Servo ini kabarnya akan dijual di Indonesia dengan harga kompetitif di kelasnya. Nah, jadi gimana brosis? Kira-kira kalian tertarik gak meminang Alfa Servo ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info seputar otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!